Salam sahabat dermaga, saya masih teringat beberapa tahun yang lalu ketika ada anak-anak muda, pemuda gerejani yang datang ke kota dari kampung halaman mereka. Ternyata ada di antara mereka yang berangkat dari kampung halamannya orang tua atau keluarga memberikan persiapan atau penjaga badan atau kekuatan gaib agar nantinya mereka di tanah perantauan terlindung daripada kuasa-kuasa kejahatan. Nah, hal ini membuat mereka menduakan Tuhan tanpa disadari. Bahkan ada di antara mereka yang menganggap hal itu biasa. Apa sih? Kan tidak mengganggu. Padahal dari sisi iman Kristiani dan firman Tuhan itu sudah salah. Karena mereka masih mengharapkan kekuatan itu untuk menolong mereka ketika ada pergemulan kehidupan. Nah, dalam hal ini sebenarnya tidak usah takut. Karena apa? Karena Yesus telah memberikan jaminan di dalam luka 10 ayat 19. Katanya, Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kala jengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Sahabat sekalian, bayangkan ular dan kala jengking itulah setan, itulah iblis, itulah kejahatan. Sudah kita dapat kalahkan dengan kuasa yang dari Tuhan sehingga mereka dapat kita injak dan tak berdaya lagi. Lalu kenapa masih takut, masih selalu ingin memiliki kekuatan gaib? Berarti kita masih kurang percaya. Tapi janji Yesus bahwa kita diberikan kuasa dan benar-benar dapat mengalahkannya. Dan orang lain melihat, kita hanya menggunakan kuasa Tuhan dapat hidup bebas dari gangguan kuasa jahat. Sehingga orang lain percaya, oh ternyata hanya kuasa Tuhan yang dapat memberikan jaminan kehidupan agar kita bebas daripada gangguan kuasa kejahatan. Yakin yang percaya bahwa kita juga saat ini sudah mampu menginjak-nginjak ular itu dan kalah jengking segala kuasa yang ingin mengganggu kita. Aman dalam berlukan Tuhan. Haleluya.